Terpaksa menikahi putri Ustadz, Bab 13, Sanum, Azka kemana? Di sisi lain, kepergian Azkara di waktu yang tidak seharusnya sukses mencuri perhatian orang-orang di rumahnya. Setelah tadi Zafia, kini Mama Mikaela juga mempertanyakan kemana kepergian putra tercintanya itu. Pergi? Ma, ketemu sama Asraf katanya, jelas Sanum seadanya, sejauh yang dia ketahui saja. Asraf? Iya, Ma, aneh. Bukannya sekarang mereka masih cuti ya? Azka juga kenapa keluar melulusi, sudah tahu sebentar lagi resepsi banyak yang perlu disiapkan malah keluyuran, kalau nanti ada apa-apa gimana. Mama Mikaela tidak sedang marah, dia hanya bermonolog dan berpikir keras tentang sikap Azkara menjelang resepsi pernikahan. Mengingat memang ada beberapa yang perlu disiapkan dan sebelumnya sudah diingatkan agar tidak keluar lagi sebelum resepsi selesai, jelas saja wanita itu terlebih lagi, tatkala rinai hujan mulai turun sementara Azka masih tak karuan di mana rimbanya. Sebagai orang tua bukan hal aneh jika Mama Mikaela khawatir sekalipun Azkara sudah dewasa. Mama Mikaela terlihat gusar, beberapa kali mencoba menghubungi Azkara dan hasilnya nihil sampai mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Benar-benar tidak berubah, apa memang buat khawatir menciptakan kesenangan bagi dirinya. Keresahan sang mertua berlangsung cukup lama dan tak lepas dari pantauan Sanum. Hal itu seolah menunjukkan seberapa berharganya seorang Azkara bagi keluarga. Hingga, beberapa waktu berlalu kekhawatiran dan keresahan Mama Mikaela justru menjadi kekhawatiran Sanum juga. Perlahan, surya benar-benar tenggelam bersamaan dengan hujan yang belum juga meredah. Apa yang tadinya Mama Mikaela lakukan, Sanum lakukan juga. Dia mencoba menghubungi sang suami berkali-kali, tapi tidak ada hasilnya. Bukan karena ditolak, tapi nomor ponsel sang suami tidak bisa dihubungi. Ya Allah, kamu kemana, Mas? Sesuatu yang tadinya terasa biasa saja mendadak menakutkan baginya. Hujan tak kunjung reda, makin deras iya. Sanum menarik nafas dalam-dalam sebelum kemudian diembuskan secara perlahan. Sanum mencoba untuk tetap tenang walau hatinya berdegup tak karu-karuan diiringi gelegar petir yang terdengar bak sebuah ledak. Pertama kali askara tinggal pergi, tapi sudah dibuat secemas ini sampai Sanum gigit jari. Sudahlah, kalau masih hidup biasanya dia pulang sendiri. Ayo, sayang, kita makan saja. Menjelang jam 8 malam, Mama Mikaela yang sudah bosan mengkhawatirkan sang putra mulai bersikap bodo amat. Belajar dari pengalaman, mengkhawatirkan askara adalah hal yang sia-sia. Tidak ingin sampai bertengkar hebat bersama sang suami, Mama Mikaela menurut saja karena menurut Papa Evan pergi tanpa pamit dan pulang senaknya adalah gaya hidup askara yang memang sulit diubah. Akan tetapi, hal itu berbeda dengan Sanum. Dia tidak bisa bersikap sebagaimana Mama Mikaela, selagi sang suami masih di luar maka pikiran Sanum jelas masih di luar juga. Nanti, Ma, aku tunggu Mas Aska saja, tolak Sanum baik-baik dengan suara super lembutnya. Tapi dia tidak tentu kapan pulangnya, Sanum. Tidak apa, Ma, masih kenyang juga, Tadi makan ubi rebus dikasih opa, jawabnya lagi dan baru berhasil membuat hati Mama Mikaela luluh seketika. Jika tidak, bisa jadi akan ada tragedi pemaksaan dari mertua karena menantu menolak ajakan makan malam bersama. Ya sudah, tapi kalau misal berubah pikiran langsung turun saja ya, pungkas Mama Mikaela berlalu meninggalkan Sanum yang mengangguk patuh di sana. Selepas kepergian sang mertua, Sanum kembali masuk ke kamar dengan perasaan yang sama, gundah. Perutnya berbunyi, dia baru saja berbohong pada sang mertua hanya karena mengkhawatirkan sang suami. Hanya karena memikirkan askara di luar, dia mengabaikan diri sendiri. Wanita itu kembali meraih ponselnya, mencoba untuk menghubungi sekali lagi dengan harapan bisa mendengar suara sang suami. Ayolah, mas, sekali ini saja. The number you're calling. Mata Sanum terpejam, untuk pertama kali dia sampai mengepalkan tangan saking kesalnya dibuat menunggu. Tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, sekalinya punya suami yang modelnya begini. Dia yang awalnya kesal, lama-lama menangis dan merasa sesedih itu. Sanum juga tidak mengerti kenapa dia menjadi Selema ini. Entah karena terlalu cinta, atau memang askara pantas ditangisi, tapi yang pasti kepergian askara sukses membuatnya seperti akan gila. Sebenarnya jika tahu askara di mana, Sanum tidak akan sampai begini. Namun, berhubung askara persis orang hilang dan asraf juga ikut-ikutan tak karuan di mana rimbanya, sangat wajar jika berpikir terjadi apa-apa. Apalagi, di pertemuan pertama mereka Sanum bahkan menyambar aroma derah dan melihat dengan jelas luka di tebu askara. Lama sekali dia menangis, hingga lelah sendiri dan terlelap tanpa dia sadari. Sialnya, saat sedang tidur pun yang ada di otaknya tetap askara. Antara sadar dan tidak, mata Sanum menangkap bayangan askara di kamar. Senyumannya terlihat menghanyutkan, Sanum sadar pria itu kini seolah mendekat. Namun, sesaat kemudian Sanum merasakan napasnya sesak, seperti ditimpa pohon besar dan tubuhnya juga tidak bisa bergerak bebas. Susah payah dia berteriak, tapi sekuat apapun suaranya tidak terdengar sedikit saja. Yumtol garis bawah tolong, tolong aku. Alohuma inni auzubikamin, amalisi syaitani wasayi atil ahlami. Hei, dia baca mantra apa barusan. Askara mengernyitkan dahi, doa ketika mimpi buruk yang lolos dari bibir Sanum seketika menghentikan niat hati askara untuk menyambar BBR kembali. Eeng, sembari menggeliat, Sanum mencoba melepaskan diri dari kekuasaan askara yang kini sengaja emnimpa tubuhnya. Perlahan, askara melepaskan sanum dan berpindah di sisi sebelahnya. Sadar jika cara ini tampak membuat napas sanum jadi sesak, pria itu mencoba membangunkannya dengan cara lain. Sebenarnya tidak tega, dilihat dari cara sanum tidur jelas sekali jika memang lelah. Namun, berhubung mama Mikaela mengatakan istrinya belum makan, askara berubah pikiran. Beberapa kali dia menepuk wajah sanum, begitu lembut bahkan seperti elusan sebenarnya. Sayang, bangun yuk, makan dulu, ucapnya amat pelan. Setengah berbisik sampai sanum semakin lelap dibuatnya. Tak ingin menyerah hanya dengan sekali coba, askara kembali mencoba dengan ditambah sedikit tenaga. Sanum, aku pulang. Ayo bangun. Ulang askara sembari terus menepuk pipi sang istri. Lama askara berusaha, hingga mata sanum perlahan terbuka dan menatap ke arahnya. Saat itu juga askara mengulas senyum termanis untuk sang istri. Mas aska, matanya terus menatap bingung askara yang tampak berbeda. Sanum beberapa kali menggosok matanya karena khawatir salah lihat atau tengah berhalusinasi semata. Akan tetapi, sekalipun niwanya sudah terkumpul semua, memang benar yang ada di hadapannya adalah askara. Mas kamu, aneh ya? Tanya aska sedikit pesimis sembari mengusap kepalanya. Bukan sedang berlagak sok ganteng saat ini, tapi malu saja. Dia khawatir reaksi sanum akan sama seperti mama Mikaela yang terkejut sampai mengira aska anak tetangga. Tidak, bagus begini. Rapi, puji sanum tanpa melepaskan tatapannya dari wajah tampan askara. Tanpa kebohongan, memang benar adanya di mata sanum justru dengan rambut yang seperti itu terlihat lebih rapi. Wajahnya lebih fresh dan ya, sanum sangat suka. Sayangnya, pujian sanum tak membuat hati askara puas. Dia yang memang sama sekali tidak percaya diri sejak awal hanya mengira jika sang istri tengah menghibur dirinya, padahal tidak sama sekali. Rapi, iya, kamu lebih cocok begini menurutku. Tambah sanum lagi meyakinkan askara jika memang penampilannya sudah sangat pantas. Benarkah? Iya, coba mas ngaca. Bagus begini, mukanya jadi lebih fresh. Askara menoleh, walau tidak berdiri cermin di depan sana cukup besar hingga masih bisa melihat pantulan dirinya. Berusaha meyakinkan diri bahwa sanum tidak sedang berbohong saat ini. Tapi botak, keluh askara tetap kurang percaya diri pada akhirnya. Ini bukan botak, mas. Botak tetap. Aku tidak percaya diri, kesalnya kemudian seraya menutup wajah. Pertama kali sanum saksikan, suaminya kehilangan percaya diri. Melihatnya gusar sendiri, sanum tersenyum tipis karena memang lucu. Nanti panjang lagi, mas, jangan sesedih itu. Iya, tapi kan lama. Pertumbuhan rambut kepala itu tidak secepat pertumbuhan rambut lainnya. Jelas askara mulai menjalar kemana-mana yang membuat wajah sanum memerha. Padahal belum gamblang kemana arahnya, tapi prasangka sanum sudah seburuk itu tentang pikiran askara. Tidak peduli dengan mata yang masih ngantuk dan kepala sedikit sakit akibat menangis, sanum beranjak bangun. Ehem, mas dari mana saja tadi? Hah. Kebiasaan buruknya kembali, ketika ditanya justru balik nanya dan hal semacam ini agak menyebalkan di beberapa kondisi. Aku tanya, mas dari mana? Ulang sanum sekali lagi. Matanya sudah menatap serius askara. Tak ubahnya bak istri yang perlu penjelasan setelah dibuat menunggu berjam-jam, sanum mulai mengintrogasi sang suami. Tidak bisa dihubungi, pamitnya juga tidak jelas kemana. Coba katakan dari mana saja. Secara beruntun sanum melontarkan pertanyaan pada sang suami yang kini diam saja. Ketemu asraf. Hem, lalu, potong rambut, jawab askara sembari menatap lekat mata sanum yang berkaca-kaca. Selain itu, tidak ada, memang benar cuma potong ram. Bohong, potong rambut di mana sampai baru selesai malam. Dan juga, mama bilang hari ini seharusnya masih cuti. Jawab yang jujur mas ketemu sama siapa sebenarnya. Dek. Terkejut, bingung dan bahagia jadi satu tatkala sanum melontarkan pertanyaan yang memperlihatkan jelas jika dirinya sedang curiga. Askara tak segera menjawab pertanyaan sang istri, dia masih terdiam dan hal itu semakin membuat sanum runyam. Jawab, pinta sanum terdengar begitu berat, tapi tidak meninggi sama sekali. Asraf, sayang. Tadi mobil mogok, posisinya hujan deras dan banjir di beberapa titik, jadi terpaksa berteduh lebih dulu, jelasnya dengan hati-hati karena tahu saat ini bukan lagi waktunya untuk bercanda. Alasan askara tak cukup untuk membuat sanum percaya. Jika biasanya dia iya-iya saja, kali ini berbeda. Oh begitu. Iya, begitu. Yang mogok mobil sama sekalian HP-nya ya. Apa sesulit itu kasih kabar. Dari sore sampai malam, alasanmu tidak masuk akal, mas, bantah sanum menatap askara begitu tajam, terlihat jelas semarah apa dia saat ini. Tanpa menjawab, askara meneguk salifanya pahit. Tidak menyangka jika istrinya bisa marah dan semua ucapan yang terlontar dari bibir sanum membuat askara emti kutu, padahal dia tidak berbuat aneh-aneh. Memang benar adanya dia kembali tertimpa kesialan sewaktu di perjalanan pulang. Salah dia sebenarnya, hanya karena tidak menemukan bunga mawar yang dia mau di toko bunga biasa, askara nekat mencari ke tempat yang lebih jauh. Alhasil, setelah mendapatkan maunya mobilnya terjebak macet dan hujan semakin menderai ibu kota hingga menimbulkan masalah lainnya. Di saat bersamaan ponsel keduanya sama-sama kehabisan daya. Asraf sebenarnya meminta askara untuk pulang lebih dulu dan menyerahkan semua pada dirinya. Akan tetapi, askara yang tidak tega memilih untuk tetap bersama asraf dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Ia sesulit itu. Tanya sanum lagi lantaran askara diam saja. Sayang aku. Papa dan mama mungkin terbiasa dengan sikapmu yang begini, tapi aku tidak. Mas, ungkap sanumusai menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Kalau tidak bisa pulang segera, minimal beritahu aku kamu di mana. Low bed. Low bed bukan alasan, ada seribu cara jika kamu memang menjadikanku prioritas. Tapi kalau tidak, sekalipun kesempatan di depan mata tidak akan kamu gunakan. Itu saja kuncinya, pungkas sanum berlalu pergi meninggalkan askara yang hanya menunduk seraya memandangi sebuket mawar di tepian ranjang yang sama sekali tidak sanum pedulikan. Kekesalan sanum akan tindakan askara hari ini sama sekali tidak bercanda. Terlebih lagi, ketika mendengar alasan sang suami, jelas saja dia semakin murka. Jika hanya karena hujan dan low bed, bukankah alasan itu terlalu sepele sampai membuat satu keluarga resah dan mengira tengah terjadi apa-apa. Sungguh, sanum benar-benar tidak mengerti dengan konsep hidup askara. Sanum yang biasanya bersikap hangat kini mendadak dingin dan itu jelas saja membuat askara kebingungan. Setelah sempat ragu hendak ikut atau tidak, askara mengikuti langkah sang istri ke ruang makan. Mulut sanum masih membisu, tapi dia terus bergerak menyiapkan makan malam untuk sang suami, sekaligus untuk dirinya. Bisumi sudah menawarkan bantuan, tapi sanum dengan sopan menolak karena ingin melakukannya sendiri. Tidak ada suara berisik dari piring di atas meja, cara marah sanum memang sangat berbeda dengan sang mama. Sejauh ini tidak terdeteksi adegan di mana askara khawatir piring dan meja makan sampai pecah, karena memang masih pelan dan tidak kentara marahnya. Namun, percayalah semakin diam marahnya wanita, semakin takut prianya. Bukan takut diapa-apakan, tapi memang cara marah seperti itu lebih berhasil membuat pasangan jera. Bukan karena sanum terbiasa, dia juga tidak tahu bagaimana cara marah pada pasangan yang baik sebenarnya. Hanya saja, sanum tidak punya tenaga untuk mengeluarkan suara dan mengomel sebagaimana yang dilakukan mama Mikaela. Tanpa suara, sanum mengambilkan makan malam untuk sang suami lebih dulu sebelum dirinya. Selesai dengan itu, barulah sanum mengambil untuknya. Bismillah. Sanum memulai baca doa sembari mengangkat tangannya. Hal itu sukses membuat askara mengeluarkan makanan yang sudah dia suap dan mengikuti langkah sanum. Maklum saja, sejak kapan dia berdoa ketika hendak makan. Ingat Tuhan saja sudah syukur, itu adalah askara. Sekalipun dia sempat mempelajari agama, tapi untuk iman memang lebih banyak turunnya. Amin. Amin, ucapnya ikut-ikutan dan lanjut makan malam. Sanum mungkin melihat kelakuan askara, terbukti jelas dengan senyum tipis yang terukir di wajahnya. Akan tetapi, sanum yang masih marah berusaha memalingkan muka dan kebetulan askara tidak melihatnya. Makan malam kali ini amat berbeda, tidak terkesan hangat seperti biasa. Hanya dentingan sendok askara yang terdengar mendominasi suasana. Hingga selesai sama sekali tidak ada yang bicara. Bahkan, ketika sanum cuci piring pun, askara tak berani bertingkah. Tidak lagi berlagak serbabisa dan berakhir membuat pekerjaan istrinya lebih banyak, dia hanya menunggu hingga sanum selesai dan kembali ke kamar. Setibanya di kamar, askara tidak sekuat itu terus didiamkan. Padahal belum sampai satu jam, tapi otak askara seolah meledak lantaran diabaikan. Sayang, mandi, setelah itu salat, titah sanum tanpa melihat ke arah sang suami. Bunga yang berada di tepian ranjang juga belum tersentuh. Sanum hendak mempersiapkan diri untuk tidur. Walau tertutup, tapi dia cukup peduli dengan kesehatan kulitnya. Tanpa membantah, askara benar-benar menurut dan memang segera ke kamar mandi segera. Sepeninggal askara berlalu, sanum sejenak menghentikan kegiatannya. Pandangannya tertuju pada seikat mawar merah di tepian ranjang. Cukup lama sanum pandangi dari kejauhan, hingga perlahan dia dekati dan terbesit sesal karena mendiamkan sang suami barusan. Apa aku berlebihan ya? Sanum bermonolog, dia menggigit bibir dan perlahan meraih bunga tersebut. Bunga pertama yang dia dapat dari askara. Sanum sudah pastikan bunga tersebut memang untuknya, karena memang terdapat kartu ucapan yang terselip di antara tangkainya. Terima kasih sudah hadir sebagai cinta, cantiknya mas. Mas juga mencintaimu tanpa tak dapat dipungkiri, sanum tersentuh dengan tulisan tangan askara. Kalimat terakhirnya sampai sanum baca berkali-kali, dengan jelas sang suami mengungkapkan perasaannya di sana. Sebelumnya memang sempat dibahas, tapi tidak ada pengakuan cinta secara gamblang dari askara. Lama sekali sanum terdiam, bunga pertama yang dia terima sebagai ungkapan cinta dari seorang pria, sanum tidak menduga jika kisah cintanya akan benar-benar dimulai kala usianya sudah begitu dewasa. Kap, hah! Sanum terperanjat tatkala merasakan sambaran di pundaknya. Terlalu dalam dia memandangi bunga pemberian sang suami, sanum sama sekali tidak sadar jika askara kini mendekapnya dari belakang. Masih dengan handuk yang melilit di pinggulnya, pria iti sukses membuat sanum bergidik seketika. Kenapa belum pakai baju? Tetap begini, pinta askara mengeratkan dekapannya. Alih-alih mengikuti perintah sanum untuk menunaikan salat isya, askara justru tak henti menyambar pundak bahkan mulai menjalar ke lehernya. Sana ganti baju, salatnya jangan ditunda-tunda, mas. Seolah tak mendengar ucapan sang istri, askara justru menarik sanum untuk duduk di peengkuannya. Posisi yang selalu membuat adrenalin sanum seolah diuji, tepat di pangkuan askara yang hanya mengenakan handuk di tebuhnya. Sudah? Tadi sama asraf salatnya, jawab askasraya menepikan anak rambut sang istri yang sedikit mengganggu penampilannya. Benar sudah. Askara menganggupkan kepala, terlihat begitu meyakinkan tentu saja. Hem, benar. Oh oh. Bingung, sanum bingung hendak mendesaknya ganti baju. Terlebih lagi tatkala askara merephekan tebuhnya di atas tempat tidur. Mas mau apa? Tanya sanum gelagapan tatkala askara melayangkan tatapan tak terbaca ke arahnya. Masih sakit ya? Hah. Jantung sanum semakin berdebar tak karu-karuan mendengar pertanyaan askara yang kedua. Walau memang tidak dia sebutkan apa yang dimaksud, tapi dari tatapan dan caranya bertanya sudah jelas kemana arahnya. Seolah lupa jika tadi sanum marah besar, askara berani menggodanya. Bukan tanpa alasan, tapi sanum sendiri yang bingung diri dengan senyum-senyum sembari memandangi bunga pemberiannya. Masih sakit? Tanya askara sekali lagi. Tanpa menjawab, sanum hanya menggelengkan kepala. Serius tidak? Tanya askara lebih antusias lagi. Iya, tidak lagi. Yes, penantiannya tidak sia-sia. Askara menggigit BBR sebelum kemudian lanjut bertanya. M kira-kira boleh tidak? Boleh, jawab sanum kemudian. Begitu mendapat jawaban boleh, askara kembali mengikis jarak dan bermaksud menyambar BBR ranum milik sang istri. Sayangnya, kali ini sanum menahan deda askara hingga pria itu mengerutkan dahi seketika. Janji dulu. Janji apa? Berubah? Jangan seperti tadi, mentalku tidak sekuat keluargamu, Mas, jadi tolong dimengerti, pinta sanum penuh harap yang kemudian askara angguki. Hem, janji. Kamu prioritasku sekarang, pungkasnya sebelum kemudian mendaratkan sambaran sebagai jalan pembuka untuk di malam kedua yang sanum harap akan lebih indah karena askara sudah meni untuhnya dengan cinta. Berubah? Jangan seperti tadi, mentalku tidak sekuat keluargamu, Mas, jadi tolong dimengerti. Ucapan sanum nyatanya cukup berhasil mengubah askara. Sejak malam itu, tidak lagi ada istilahnya askara menghilang tanpa kabar dan sulit dihubungi dengan berbagai alasan. Pertanda jika nasihat sang istri tidak masuk kuping kanan kemudian keluar kuping kiri beberapa detik setelahnya. Asraf yang selalu berada di sampingnya juga merasakan perubahan yang cukup signifikan, sejak hari pertama mereka masuk kerja askara kerap mengeluarkan ponselnya. tiba di kantor, tiba di kantor, hendak makan siang, selesai makan siang hingga ketika tiba waktunya pulang juga dia akan mengabari istrinya. Hal yang cukup asing bagi Asraf, karena dulu sewaktu bersama pasangan sebelumnya memang tidak sesering itu. Mungkin mereka hanya akan bertukar cerita di akhir malam, dan itu juga tidak setiap hari. Jadi, terlihat jelas bagaimana perubahan askara sekarang ketika sudah memiliki istri. Bos Hem, timpal askara sembari terus memandangi layar ponsel yang Asraf duga tengah membaca ulang riwayat pesan dari istrinya itu. Kegiatan askara memang terus asraf pantau, aura pria tengah kasmarannya memang sangat terpancar. Saya bahagia, ucap Asraf seketika melontarkan isi hati yang sukses menarik perhatian askara. Maksudmu? Sembari mengerutkan dahi, askara balik bertanya. Melihat Anda menjalani hubungan normal seperti ini, lanjut Asraf yang kemudian askara tanggapi dengan tawa hambar. Hubungan normal katanya, seketika askara mengingat julukan yang Asraf berikan padanya dahulu lantaran menjalin hubungan jarak jauh bersama Megumi. Walau memang hampir setiap bulannya bertemu, tetap saja di mata Asraf mereka bukan pasangan normal. Karena memang jika sedang LDR maka terasa seperti tidak punya pasangan. Entah karena keduanya memang dewasa hingga tidak perlu saling tahu satu sama lain setiap harinya, atau emang malas saja, begitu pikir Asraf dahulu. Dari dulu hubunganku normal, Asraf. Tapi yang ini lebih masuk di akal, Bos. Tidak segera menjawab, askara hanya tersenyum tipis usai mendengar ucapan Asraf. Jika dipikir-pikir memang lebih masuk akal. Sanum memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang tidak Megumi miliki. Layaknya wanita biasa, sanum memang agak berbeda dengan Megumi dalam berbagai hal. Dan, tentang hal itu askara tidak ingin membanding-bandingkan, tapi yang pasti perbedaan sifat mereka justru membuat askara merasa benar-benar menjalin hubungan dengan orang baru tanpa terperangkap bayang-bayang orang lama. Mungkin karena sudah jadi istri. Wajarlah sedikit cerewet, balas aska sembari membayangkan sanum yang tadi pagi kembali menasihatinya. Sebenarnya tidak harus jadi istri dulu, jadi pacar juga wajar cerewet. Tutur Asraf seketika membuat alis askara naik dua-duanya. Wajar. Hem, mantan pacar saya dulu cerewet. Saya tidur di atas jam 1 malam dia pasti ngomel-ngomel karena tahu itu tidak baik. Ungkap Asraf tampak berusaha berbagi pengalaman agar mata askara terbuka dan tidak salah dalam menilai wanita. Askara yang terbiasa dengan hubungan santai bersama Megumi jelas berdecak pelan. Wajar dari mana? Baru juga pacar sudah cerewet. Hei, pacar cerewet itu wajar, bos, yang tidak wajar itu justru yang biasa saja saat tidak dihubungi lebih dari dua minggu. Terlalu percaya dengan pasangan tanpa tahu pasangannya sedang di rumah sakit akibat kercunan, papar Asraf panjang lebar dan sukses membuat lawan bicaranya menatap datar tanpa ekspresi. Ting. Pintu lift sudah terbuka dan mereka tiba di lantai 1, tapi seperti tidak ada tanda-tanda mereka akan keluar segera. Hingga askara kembali menekan tombol menuju lantai 14 sebelum kemudian pintu itu kembali tertutup seketika. Kau menyindirku. Tanya askara dengan suara dingin dan tatapan tajamnya. Tidak, bos, ini sekadar kon. Contoh kepalamu. Umpat askara seketika membuat Asraf bungkam tanpa suara. Agaknya kau rindu dengan sapaan tanganku ya, lanjut askara mengikis jarak hingga membuat Asraf terbojok di sudut ruang kecil itu. Tak terima lantaran aibnya beberapa tahun lalu disentil, askara lepas kendali hingga hidung asraf mimis yang dibuatnya. Dalam keadaan memprihatikan, Asraf tetap bersikeras ingin mendampingi askara karena siang ini bosnya akan melakukan fitting baju pengantin. Asraf maaf, aku tidak tahu akan separah ini, ucap askara penuh sesal. Tidak apa, bos, saya yang salah. Asraf tidak menyalahkan bosnya, memang dia yang cari perkara padahal sudah tahu siapa askara. BNU diri namanya, mengungkit masa lalu askara sama halnya dengan membangunkan singa tidur. Sialnya, Asraf terlalu bahagia sampai tidak sadar jika sikapnya tadi telah melewati batas normal dan sudah masuk kategori tidak sopan. Baiklah, tapi janji tutup mulutmu di hadapan istriku nanti. Iya, bos, jangan khawatir. Askara menghela nafas panjang, dia akan keluar menjemput istrinya sebentar lagi, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dendam kesumat di hati Asraf. Usai memastikan Asraf tidak akan mengadu pada istrinya, Askara turun dari mobil dan dari arah berlawanan muncul sanum didampingi mama Mikaela yang membuat Askara mendadak ragus. Mas kok lama? Katanya tadi sudah mau jalan. Tanya sanum yang tak segera Askara jawab. Memang benar adanya, dia sempat mengabari akan segera menjemput saat keluar dari ruangannya. Namun, karena Asraf berulah semua jadi terhambat mengingat Askara juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Asraf mimis N, jadi harus ke rumah sakit lebih dulu, jelas Askara tidak sepenuhnya berbohong, hendak membohongi sang istri sepenuhnya dia juga agak tidak tega. Astagfirullahalazim, kok bisa? Biasalah, kesehatannya memang kurang dijaga, sayang. sering begadang, makan kurang bergizi, suka embuk dan halah. Celetuk mama Mikaela seketika membuat Askara berhenti bicara. Kok halah? Mama kenapa? Sudahlah, jangan percaya, sanum. Paling juga askar yang pukul, makanya mimis N, pungkas mama Mikaela mendahului mereka. Tersisa Askara bersama sanum yang kini mengelus deda. Kenapa mas pukul? Tidak kupukul. Cuma, jangan terlalu keras, nanti jadi kebiasaan. Hari ini mukul orang, bisa jadi kalau lagi marah mukul istri, ucap sanum mengulas senyum tak terbaca yang memang sulit. diartikan askara. Bukan tanpa alasan sanum bicara demikian, tapi dalam beberapa kasus pemicu seorang suami yang pada akhirnya kerap melakukan KDRT karena memang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Karenanya, dia tidak ingin sampai askara terus-menerus melakukan kebiasaan yang sama sekali tidak dibenarkan itu. Sebuah pernyataan tak disangka-sangka, tapi serius sebenarnya. Sampai terjadi aku memukulmu berarti ada yang salah dengan otakku. Begitu tanggapan askara atas pernyataan yang terlontar dari bibir sanum. Mana tahu, bisa jadi mas hilaf, timpal sanum lagi seraya mengedikkan bahu. Semua kemungkinan itu memang ada. Terlebih lagi, mengingat bagaimana rekam jejak askara yang memang sedikit temper mental berdasarkan pengakuan kakaiparnya, bukan salah sanum sampai berpikir suatu saat dia yang jadi sasaran askara. Tidak akan, buktikan saja nanti. Oh iya, andai nanti aku secara tidak sengaja bikin mas marah gimana. Tantang sanum yang penasaran bagaimana reaksi askara karena memang dia agak tidak suka dengan sikap sang suami yang sama keras seperti saka. Mendapat pertanyaan dari sang istri, askara terdiam dan tanpa berpikir keras sebelum menjawab. Mungkin diam saja. Bohong? Kalau nih. Amit-amit tapi ya, aku bikin mas marah banget sampai masuk kategori murka, gimana? Tak puas dengan jawaban askara sebelumnya, sanum kembali bertanya dan ingin mendengar jawaban dari hati sang suami sekali lagi. M apa ya? T empar. Tanya sanum yang secepat mungkin askar tanggapi dengan gelengan kepala. Lalu, perkahos saja, singkat, padat dan sukses membuat wajah sanum memerha. Ya Tuhan, suaramu kondisikan. Desis sanum melihat kiri kanan karena memang askara tidak mengecilkan suaranya ketika bicara, benar-benar asal dan semaunya saja. Aku serius, buktikan saja kalau tidak percaya. Hei mulutnya. Tobat, mas. Sanum menggeleng seraya meninggalkan askara yang senyum-senyum tak jelas usai menyaksikan wajah pucat sang istri. Dasar aneh, tadi penasaran, gumam pria itu mengekor di balik pundak sang istri yang semakin mempercepat langkahnya. Sepanjang perjalanan dan hingga tiba di lokasi, sanum hanya diam dan tidak ing terlalu banyak pertanyaan. Belajar dari pengalaman, sanum tidak ingin kembali menyesal bertanya, sungguh. Sanum bahkan tidak ikut campur tatkala Mama Mikaela mengomel panjang lebar akibat tindakan askara yang memukul asraf di dalam lift. Khawatir saja justru menjadi mangsa askara berikutnya. Baru juga diperlakukan penuh cinta, mana mungkin nanti tiba-tiba kembali masuk rumah sakit karena bersambaran tidak ingin mimpi buruk itu kembali terjadi, sanum memilih diam dan fokus saja dengan tujuannya. Tidak begitu banyak yang mereka lakukan hari ini. Hanya mencoba gaun pengantin di depan kaca, setelah pulang lalu lanjut ke bandara untuk menjemput keluarganya dari Yogyakarta. Gaunnya nyaman, sayang. Tanya Mama Mikaela memastikan. Sanum mengangguk sembari mengulas senyum hangat. Nyaman, ma. Syukurlah. Tapi apa ini tidak terlalu polos untuk menantuku, fanya. Sanum tidak protes, tapi Mama Mikaela yang merasa gaunnya terlalu polos. Karena memang dari semua gaun yang sanum coba tidak ada yang sesuai dengan keinginannya. Cantik memang. Nyaman juga menurut pengakuan sanum, tapi di mata Mama Mikaela kurang memuaskan. Menurutku sudah pas, sesuai request Askara. Dia tidak ingin terlalu mencolok, Hei. Aduh, kamu ngapain ngikutin kata Askara? Tahu apa dia soal beginian? Ubah saja, fan. Ini tuh kurang bling-bling untuk dipakai pengantin. Protes Mama Mikaela seraya menatap Askara yang berlagak sok tampan di depan kaca didampingi asraf di sebelahnya. Tapi Askara tidak suka, Hei, lagi pula tadi dia sudah bilang puas dengan hasilnya. Balas fanya berat hati jika harus mengikuti perintah Mikaela sementara hasil karyanya sudah pas di hati Askara. Jadi kamu lebih menuruti Askara dibanding aku mamanya. Maaf sekali, tapi aku ambil aman saja. Daripada butikku dipkar Askara nantinya, Pungkas fanya seketika membuat mata Sanum membulat sempurna. Mama Mikaela yang mendengar ucapan sahabatnya itu hanya menghela nafas kasar. Hingga fanya berlalu barulah Sanum berani bertanya. Mas Azka sekejem itu ya, ma? Tanya Sanum ragu-ragu. Tidak, Azka tuh penyanyang cuma agak temper mental, Jangan takut begitu, Jawab Mama Mikaela sembari menepuk pundak menantunya. Oh iya, iya, Kamu lihat sendiri adik sepupu dan keponakannya nempel semua. Kalau dia kejam, Mana mungkin begitu. Tapi tadi teman Mama sampai takut butiknya dipkar, Berarti kejam dong. Kejaman papanya, Azka mah kecil, Cuma kebagian seujung kuku papamu. Jelas Mama Mikaela dan lagi-lagi sukses membuat tangan Sanum dingin seketika. Seujung kuku. Hem, Papanya lebih dari dia. Kamu tahu, Dulu opa pernah diancam pakai pis nol L waktu awal ketemu, Jelas wanita itu kemudian hanya Sanum tanggapi dengan anggukan pelan. Wajar, Keturunan ternyata. Keturunan ternyata. Terima kasih. Terima kasih.